Ya, pemirsa dalam rangka apel kedisiplinan yang dilaksanakan pada 9 Januari 2023 bertempat di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Syarifasa minta pembuatan proses laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2022 dipercepat. Tujuannya agar pengajuan APPD 2024 lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Senin 9 Januari 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa bersama jajaran pemerintah Kota Jambi melakukan apel kedisiplinan awal tahun 2023. Dalam kegiatan ini, Wali Kota merekapitulasi pencapaian-pencapaian pada tahun 2022 dan rencana kedepannya pada tahun 2023 ini. Selain itu, Wali Kota Fasa juga meminta seluruh Kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat proses laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2022. Hal tersebut dilakukan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD tahun 2024 dapat segera diajukan. Selain itu, Syarifasa juga menunturkan tujuan lain dari percepatan LKPD ini agar Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bisa masuk lebih awal di pertengahan Januari ini. Ia juga menambahkan percepatan LKPD tahun 2022 ini untuk memastikan bahwa usulan masyarakat melalui musyawara di kecamatan dan kelurahan bisa direalisasikan. Di 2023 ini, kemudian juga kami mengingatkan kepada Kepala OPD juga untuk melaksanakan kegiatan pembuatan LKPD. LKPD di setiap itu, LKPD tahun 2022 agar dipercepat karena kita akan meminta untuk BPK masuk di lebih awal, yaitu di pertengahan Januari ini supaya apa? Supaya nanti LHP-nya lebih cepat dan pembahasan LKPD diperlakan lebih cepat dan kita akan mengajukan LHPB di 2024 lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini apa? Karena ini adalah masa jabatan terakhir kami. Kemudian juga kami mengingatkan Kepala OPD untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan di tahun 2023 ini dan itu menjadi barometer apa yang dilaksanakannya di tahun 2022. Nah saat ini kami sedang sudah melaksanakan job fit semua dan hasil juga sudah dikomunikasikan kepada kami.